Isak tangis kerabat dan keluarga pecah saat keempat jenazah tiba di rumah duka di kecematan Parbuluan. Jangan lupa subscribe YouTube channel TobaTV dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Satu unit mobil minibus terjun ke Jurang sedalam 70 meter di Kabupaten Tapanudi Utara, Sumatera Utara. Akibatnya 4 orang meninggal dunia dan 1 orang selamat. Beginilah suasana haru menyelimuti keluarga korban. Isak tangis kerabat dan keluarga pecah saat keempat jenazah tiba di rumah duka di kecematan Parbuluan, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Ada pun keempat korban yang meninggal yakni Bonari Sagala 30 tahun, Mangasi Sagala 78 tahun, Jahipas Sagala 67 tahun, dan Sabam Sagala 63 tahun. Korban merupakan penduduk desa Parbuluan V Kabupaten Dairi dan masih merupakan satu keluarga. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu 13 Agustus 2022 lalu, tepatnya di depan SPBU Rapi, di Jalan Balike, Kelurahan Situmeyang, Habinsaran, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Usai menghadiri pesta dan akan kembali pulang, mobil minibus jenis Toyota Innova Rebon masuk ke Jurang sedalam 70 meter lebih. Satu orang penumpang selamat yakni Fri Nandus Nenggolan, 35 tahun. Di depan mereka ada kereta atau sepeda motor, tiba-tiba sepeda motor yang di depannya ini tergelincir karena di jalan itu ada tumpahan CPO atau solar. Jadi ini pengendara sepeda motor tergelincir, jatuh, tiba-tiba yang pengendara sepeda motor ini terpetal ke kanan. Jadi supir adik saya ini bubuk. Kalau dia bantuin ke kanan, dia nabrak pengendara sepeda motor. Jadi daripada menabrak itu, dia punya perhitungan katanya, jadi bagus sepeda motornya yang ditabrak, sambil meninjak rem. Dalam posisi itu, mobil udah nggak terkendali, udah berputar-putar dan menghantam itu sepeda motor, langsung berjumpa ke Jurang. Terima kasih telah menonton!